Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Anis, hanya kalah kalau gak nyapres Ada kabar, seorang pen survei ditanya Tentang apa yang mebabkan Anis Baswedan kalah Ia menjawab, Anis kalah kalau tidak nyapres Kabar ini bisa benar, bisa juga salah Tapi lihat fakta selama ini Dan juga data yang ada Anis merupakan kandidat yang secara logika Telah memenuhi sejumlah syarat untuk menang Anis juga punya integritas, kapasitas dan elektabilitas Yang tidak kalah dengan kandidat lainnya Kalau ada selisih elektabilitas itu tipis sekali Sampai disini Anis juga punya syarat untuk berkompetisi Ini penting karena tidak akan ada kemenangan tanpa kompetisi Ada sejumlah hal potensial yang membuat Anis Peluangnya lebih besar untuk menang Pertama, Anis punya magnet sosial yang luar biasa Dimana ada Anis, disitu ada antusiasma dan optimisme masa Ini boleh dibilang sebagai sebuah ekspektasi yang sangat besar Inilah yang disebut karisma atau kewibawaan Ini bawaan lahir Orang Jawa bilang bawaan orang Para akademisi menyebut taken for granted Magnet masa ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik Bahwa Anis yang dikendaki rakyat Ini dapat menarik undecided voters Atau para pemilih yang belum menentukan pilihan Yang jumlahnya rata-rata di atas 15% Bahkan berpotensi terjadinya swing voters Atau pemilih yang beralih ke Anis Kedua, Anis punya track record Atau rekam jejak yang marketable Mudah dijual Anis punya prestasi di mata dunia internasional Terlebih prestasi dalam negeri Rekam jejak Anis sejak menjadi ketua OSIS se-Indonesia Ketua Senat UGM Memimpin LSM Indonesia mengajar Dan turun tangan Hingga menjadi rektor para Madina Lalu menjadi mendikbud Dan terutama prestasi serta penghargaan Anis Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Ketiga, Anis punya gagasan-gagasan out of the box Sejumlah gagasan Anis terrealisasi di DKI Dan sukses memukau rakyat Jack Linko, Go Green, Formula E Dan juga Jakarta International Stadium Transportasi bebas polisi Merupakan bagian dari terobosan yang banyak mendapatkan apresiasi Keempat, Anis memiliki kemampuan berkomunikasi di atas rata-rata Public speaking-nya sangat bagus Video Anis selalu terbesar viewersnya di antara kandidat-kandidat yang muncul Singkat, padat, dan juga sangat berbobot Tanggal 16 Oktober, Anis tidak lagi menjabat untuk periode ini Pada 11 bulan kemudian Pada 11 bulan kemudian Tepatnya tanggal 7-13 September 2023 Pendaftaran Pilpres dibuka 11 bulan ini menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan Anis untuk berkeliling Indonesia Dengan karisma dan kemampuan komunikasinya yang bagus Anis bisa mengambil suara dari undecided voters dan juga swing voters Teriakan Anis Presiden mungkin akan menggema di seluruh pelosok Nusantara Dalam hal ini, Anis terlihat sebagai hero Gagasan out of the box yang menunjukkan tingkat kecerdasan Dan public speaking yang sangat bagus ini juga akan sangat berpengaruh ketika debat capres Jika terjadi debat capres-capres lima kali di Pilpres Ini bisa menggiring suara ke Anis Sebab saat debat Pilpres, mayoritas rakyat menyaksikan Dan mendengarkan langsung kemampuan paslon dalam menjawab pertanyaan Mengungkapkan gagasan dan menggambarkan masa depan bangsa Debat di malam hari, pagi harinya akan menjadi santapan hangat Rakyat yang memperbincangkan Hampir semua pemilih membicarakan hasil debat capres-capres Di warung bicara hasil debat Di sawah para petani memperbincangkan Di kantor pun apalagi Pedagang cendol, bakso, dan sayur bertemu di jalan Ngomongin hasil debat Debat capres-capres akan jadi perbincangan masal Kelima, Anis tipe orang yang detail dan cenderung perfeksionis Ini akan mempengaruhi kinerja tim sesnya Dan juga strategi kemenangan yang dijalankan tim ses Anis Dalam berbagai peristiwa di DKI Jakarta Anis selalu mampu keluar dari semua penjegalan Interpelasi, bidikan hukum, provokasi fitnah dan penghinaan Semua mampu dilaluinya Ini lantaran Anis tipe orang yang cukup perfeksionis Semua sisi secara detail dihitungnya sebelum dan saat mengambil keputusan Termasuk mempersiapkan plan A, B, dan C-nya Dari sini sulit mengalahkan manusia dengan tipologi perfeksionis seperti Anis Terlalu matang dalam persiapan dan pekerjaan dan sangat terukor 13 pulau reklamasi di stop dan 4 pulau reklamasi di segel Kemudian diambil 65%-nya oleh Pemprov DKI Jakarta Siapa yang bisa menghalangi? Ini proyek raksasa yang melibatkan pengusaha super besar serta pejabat raksasa Mengapa Anis sukses segel? Mengapa Anis sukses menyegel proyek raksasa ini? Karena Anis selalu bekerja secara terukur Ia tak akan melakukan sesuatu yang potensi kalahnya besar Inilah cara-cara terasional untuk memenangkan kontestasi di 2024 Ini tidak berarti membuat tim ses dan relawan Anis lega dan merasa menang Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras, serius, dan terukur Dan Anis tipe orang yang selalu kerja keras, serius, dan terukur Dari potensi dan situasi politik yang ada Maka tidak terlalu berlebihan jika ada yang mengatakan Anis hanya kalah jika tidak nyapres Karena itu mereka yang kemungkinan menjadi lawan akan berupaya menjaga Anis Dan menghalanginya supaya Anis gagalnya pres Dan upaya ini berupaya terus dilakukan Di sisi lain keadaan ini akan dimanfaatkan oleh sejumlah partai yang ingin dipemilu 2024 menjadi pemenang Mereka akan mengusung kandidat yang peluangnya menang sangat besar Dan mereka mengejar Anis ini juga sedang dilakukan Dalam dunia marketing, sesuatu yang bagus akan menjadi rebutan Dimanapun emas akan selalu diburu Parpol butuh dua hal, yaitu codetail effect dan juga calon yang menang Dua kebutuhan parpol ini tidak akan bisa dinego dan dibeli oleh siapapun dan dengan apapun Kecuali parpol yang teramat miskin dan sedang dalam keadaan frustasi Anis merupakan kandidat yang secara logika telah memenuhi sejumlah syarat untuk menang Anis juga punya integritas, kapasitas dan elektabilitas yang tidak kalah dengan kandidat lainnya Kalau ada selisih elektabilitas itu tipis sekali Sampai disini Anis juga punya syarat untuk berkompetisi Ini penting karena tidak akan ada kemenangan tanpa kompetisi Ada sejumlah hal potensial yang membuat Anis peluangnya lebih besar untuk menang Pertama, Anis punya magnet sosial yang luar biasa Dimana ada Anis, disitu ada antusiasma dan optimisme masa Ini boleh dibilang sebagai sebuah ekspektasi yang sangat besar Inilah yang disebut karisma atau kewibawaan Ini bawaan lahir Orang Jawa bilang bawaan oro Para akademisi menyebut taken for granted Sub indo by broth3rmax